Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Selamat pagi Jadi yang tidak masuk Orang-orang yang sakit Tiga ya, orang yang sakit Baik untuk kali ini Hari ini kita akan Mulai pembelajaran Mengenai eksponen Bagaimana sih mengenai eksponen Ada pun Tujuan pembelajaran Ibu akan menyampaikan Tujuan pembelajarannya Yaitu yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Di buku kakek Di buku kakek Ada Di kalangan Di kalangan Satu Di bang satu Bisa kalian lihat Ini pengalaman pelajar Ya, disana Ada Yang pertama Yang pertama Kalian diharapkan Mengidentifikasi Sifat-sifat eksponen Kemudian yang kedua Mengidentifikasi Mengidentifikasi Dutup apa Yang ketiga Mengidentifikasi Fungsi eksponen Kemudian yang keempat Menjelaskan Permasalahan Sehari-hari Yang berkaitan dengan Eksponen Nah itu adalah Tujuan pembelajaran Dari Eksponen Jadi ada Ada capaian Pembelajaran Yang harus kalian 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 pelajari Dari eksponen Untuk hari ini Sebelum Dimulai Karena hari ini Kita akan belajar Kelompok Belajar diskusi kelompok Kalian sudah duduk Berkelompok Nanti Aku akan bagikan LKPD ini Satu kelompok Satu LKPD Satu kelompok Satu LKPD Kemudian Nanti silahkan Dibiskusikan Dengan Anggota kelompoknya Ya Setelah itu Nanti kalau misalkan Sudah selesai Silahkan Nanti Dipresentasikan Kedepan Ya Nanti Dipresentasikan Kedepan Dalam kehidupan Sehari-hari Eksponen itu Sangat Penting Ya Sangat penting Eksponen itu Apa ya Ada yang udah tau Ada yang udah tau Ada yang udah tau Ada yang udah tau Pengertian eksponen Siapa yang tau eksponen Eksponen itu apa Eksponen itu apa Bilangan Bilangan Berkantat Bilangan Ini eksponen itu Bilangan Berkantat Ya Dalam kehidupan sehari-hari Itu ada Kayakannya Dengan Contoh ya Pada tahun 2020 2021 Ya Kalian Pernah Mengalami COVID-19 Kalau yang mulai 2021 2022 Ya Yang dimulai awal 2019 Nah COVID itu kan Salah satu virus yang Apa sih namanya Merulang ya Ya Nah itu salah satu contoh Apa namanya Dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan eksponen Nah Sebelum dimulai Sebelum dimulai Sebelum dimulai Diskusi platformnya Ibu akan memberikan Apa namanya Quiz terlebih dahulu Ini semacam Pre-test ya Pre-test itu ada Semacam Quiz Sebelum Pembelajaran Ya Jadi silahkan Kapenya Bisa di Mekinkan Datangnya Ya 10 menit waktunya ya Udah Udah ya Udah habis waktu nya Udah Udah ya Makasih ya Masih semangat Masih semangat Masih Kita is briefing dulu ya Semuanya berdiri Let's go Semuanya berdiri ya Kalau misalkan Ibu bilang Misalkan contoh ya Misalkan 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 ibu bilang Satu kata Yang ada huruf I-nya Kalian duduk Yang ada huruf I-nya ya Kalian duduk Kalau bisa kan ibu bilang Satu kata yang ada huruf U-nya Kalian berdiri Kalau bisa kan ibu bilang Satu kata yang ada huruf U-nya Berarti kalian berdiri Tadi kalau misalkan ada huruf I-nya Sini Kiki Lulu Lucu Lucu Diri Duduk Duduk Rini Lulu Pipi Kiri 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 Terima kasih 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 Terima kasih. 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 yang pertama tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mempelajari mengenai sifat-sifat eksponen kemudian apalagi selain sifat-sifat eksponen jadi eksponen ini bisa diaplikasikan dalam hidupan sehari ada yang mau ditanyain lagi gak? oke kemudian kita post test ya selamat menikmati udah stop ya udah bila yang ready post testnya udah udah selesai ya waktunya udah selesai waktunya 10 menit aja kita refleksikan lagi setelah kalian mengikuti post test setelah kalian mengikuti post test barusan tadi post test itu soalnya sama dengan pre-test ada perubahan gak? ada perubahan gak? ketika kalian menerjakan pre-test dengan post test setelah kalian menerjakan post test kalian paham? paham paham ya? paham karena sudah apa namanya sudah pembelajaran ya kalau itu post test jatanya dengan pre-test itu pasti nilainya harus naik ya dari pre-test post test nilainya harus lebih baik dari pre-test ya ya baik kita akhiri pertemuan kali ini ya selalu ditutup ada yang mau disampaikan dulu? enggak tidak ada yang mau disampaikan? enggak kalau misalkan tidak ada yang mau disampaikan untuk pertemuan yang akan datang di pertemuan yang ketiga silahkan kalian masih pelajari ya silahkan pelajari buku paket di halaman 9 yaitu mengenai fungsi eksponen silahkan pelajari ya kemudian cari preksi lain ya di internet di rumah ya itu kemudian ada tugas dari ilmu ya tugasnya yaitu masih di buku paket di halaman di halaman 8 silahkan ngecatat di halaman 8 silahkan ngecatat di halaman 8 silahkan ngecatat di halaman 8 di halaman 8 latihan 1.1 ya latihan 1.1 nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 ya silahkan nanti di kerja di halaman 8 secara hidup di rumah di rumah ya ya kemudian yang di eksponennya di pelajari untuk ketemuan yang akan serta di dunia ya ya ada yang boleh ditanyakan lagi kan ya 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 kemudian kemudian selalu di kesehatan ya 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 kemudian sesuai bahwa berada itu berada ya berada se propio baik terima kasih massalamualaikum wa rahul brou wa baralaikum wa rahul Terima kasih.